Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini oke langsung saja kali ini saya kedatangan handphone samsung dengan keluhan terjebak kode pin ya kode pola dan ini usernya memang sudah berulang kali mencoba untuk membuka kode polanya tapi lupa ya dan bisa dipastikan pola yang digambar salah kalau seperti ini berarti kita wajib untuk web data ya teman-teman tapi untuk mematikan masih diperlukan gambar pola untuk mematikan ponsel jadi nanti kita akan mencoba untuk menghubungkan handphonenya ke PC terlebih dahulu dan kita akan mencoba untuk menekan ke semua tombol bersamaan seperti ini volume atas volume bawah dan tombol power kita tekan bersamaan kita akan coba ya semua kita tekan dan setelah bergetar kita lepaskan tombol power sementara tetap kita tekan untuk volume atas dan volume bawah kita akan lanjutkan untuk menekan volume atas jika menekan tombol atau volume bawah handphone akan restart ya jadi kita tekan volume atas dan kita ketahui untuk modelnya SM-M215F ini untuk FRP nya nanti pasti akan terkunci binari-binari 2 ya teman-teman jadi dipastikan terlebih dahulu untuk versi model atau versi binarinya setelahnya kita akan mencoba untuk restart kembali ya dan akan menuju ke recovery mode coba kita tekan volume bawah dan tombol power setelah bergetar coba kita tekan volume bawah saja tapi ternyata ini indikasi untuk mengisi terlebih dahulu ya berarti kita pastikan untuk pengisian terhubung ke PC ini masuk coba kita ulangi volume atas dan tombol power jika sudah ada logo kita lepaskan tombol power apakah masuk ke recovery mode masuk ya lanjut kita akan mencoba untuk cek terlebih dahulu untuk versi Android ini 12 teman-teman untuk versi Android 12 dan ini versi Vimpernya M215FXX berapa itu ya untuk binari 2 dan kita angkan web data untuk factory data reset setelahnya bisa kita reboot sistem sekarang dan kita akan tunggu handphone untuk pilih bahasa ya seperti biasa jika teman-teman dapat di kasus lupa pola pastikan terlebih dahulu untuk model handphone apa dan binari berapa lanjut mode recovery dan kita factory data reset ya kita web data setelahnya nanti akan pilihan bahasa dan nanti akan terjebak factory reset protect biasanya seperti itu teman-teman ya ini masuk ke pilihan bahasa oke kita coba untuk bahasa Inggris terlebih dahulu dan kita akan coba sambungkan ke wifi apakah akan terjebak factory reset protect atau tertaut akun Google atau tidaknya kita coba sambungkan dulu ke wifi nya tidak bisa kita lewati ya benar tidak bisa kita lewati sebelum terhubung ke koneksi jaringan coba saya tunggu dulu saya akan tautkan ke hotspot dulu karena koneksinya belum stabil ya kita akan coba untuk koneksi wifi yang stabil dulu sedang mencoba untuk cek ya apakah akan terjebak akun Google atau tidaknya kita coba cek ya ini gunakan akun Google karena polanya memang tidak tahu ya jadi memang bisa dipastikan ya teman-teman kalau dapati Samsung yang lupa pin atau pola itu kalau kita reset masuk ke recovery mode nanti akan terjebak akun Google seperti ini oke lanjut kita akan mencoba untuk menggunakan Samfimware FRP ya ini apakah bisa untuk menembus Android versi 12 kita akan coba untuk klik kanan run as administrator untuk samfimware.com FRP tool ya kita coba pastikan terlebih dahulu apakah handphone sudah terdeteksi di device manager di komportnya apakah modem sudah terdeteksi di PC coba kita cek terlebih dahulu ya seperti ini teman-teman untuk modemnya sudah terdeteksi dengan baik jadi setelah ini kita akan coba untuk klik portnya pastikan sudah terhubung lanjut kita klik remove FRP ya kita remove FRP kita hapus FRP nya dan diperintahkan untuk masuk ke bintang pagar kosong bintang pagar ini menu test mode ya teman-teman lanjut kita klik OK kita remove FRP nya apakah berhasil menggunakan samfimware.com FRP tool untuk Android versi 12 kita tunggu nanti ada proses perizinan ya ya kalau seperti ini kebanyakan berhasil teman-teman ini kita izinkan untuk adb debugging nya nanti handphone langsung masuk ke setting ya atau pengaturan dan lanjut akan masuk ke browser samfimware.com jadi kita tunggu disini sudah terdeteksi dengan baik adb mode nya dan handphone sudah bisa masuk ke pengaturan lanjut handphone restart dan kita diarahkan ke website ya samfimware.com oke kalau seperti ini saya rasa sudah bisa kita pastikan berhasil ya kebanyakan kalau menggunakan samfimware FRP tool itu kalau adb nya sudah bisa diakses biasanya langsung down nya ini sangat memudahkan kita untuk pemobolan FRP khususnya untuk handphone samsung coba kita cek apakah handphone bisa masuk ke menu atau tidaknya kita coba untuk percepat oke lolos ya teman-teman berarti bisa dipastikan kita akan masuk ke pengaturan atau setting ini ya untuk versi Galaxy M21 untuk versi Android nya memang Android versi 12 oke berarti bisa dipastikan benar adanya bahwasanya samfimware FRP tool bisa untuk membaipas FRP untuk Galaxy M21 di Android versi 12 ya kemungkinan nanti kalau patch nya diperbarui bisa jadi juga tidak work nya tidak berhasil tapi untuk saat ini bug nya bisa menggunakan samfimware FRP tool dan kalau sudah seperti ini saya kebanyakan factory data reset juga ya atau pengaturan pabrik lagi untuk memastikan ke semuanya dan untuk menutup menu debugging USB nya ya jadi sekalian saya akan pengaturan awal kalau sudah kita pengaturan awal bisa kita kasihkan ke user nya ya atau ke pemilik seperti itu teman-teman untuk samfimware FRP tool bisa kita eksekusi untuk Galaxy M21 eksekusi untuk Galaxy M21 FRP nya bisa terbypass secara otomatis selamat datang kita pilih pilihan bahasa-bahasa Indonesia lanjut apakah bisa kita lewati untuk akun Google nya atau FRP nya seharusnya bisa ya tanpa kita tautkan ke wifi juga saya rasa tidak ada masalah ya seperti ini teman-teman untuk penghabusan akun Google atau FRP nya menggunakan samfimware FRP tool saya akan sertakan di deskripsi tool ini sangat ampuh ya dan Android 8, 9, 10, 11, 12 sudah saya coba praktekan dan saya rasa ini sering sekali memberikan cuan ya entah nanti untuk ke depan apakah masih bisa stabil ya untuk harga atau jasa servisnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati